Anak naga, Bulim Hangyun, Jilip 27. Oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Lalu apa rencanamu sekarang aku akan berkelana dalam rimba perselatan Tionggoan untuk mencarinya? Jawab Dewi kecapi dan menambahkan, dia mahir ilmu hitam, kini kepandainya pasti sudah tinggi sekali, kalau begitu, kira bagaimana engkau menghadapinya? Tanya Tio Han Leong penuh perhatian. Kalau kepandainanku masih rendah, tentunya aku tidak berani mencarinya, Dewi kecapi tersenyum. Hampir 15 tahun aku belajar ilmu silat, oh Tio Han Leong memandangnya. Bolehkah aku tahu siapa gurumu beliau adalah seorang pertapa sakti di gunung Himalaya? Dewi kecapi memberitahukan. Sebelum aku meninggalkan beliau, beliau pun pernah mengatakan bahwa sesampainya aku di Tionggoan, aku akan bertemu seorang pemuda tampan yang baik hati dan pemuda itu akan membantu aku, oh Tio Han Leong tersenyum. Kalau begitu, gurumu pasti ahli nujung juga, kira-kira begitulah, Dewi kecapi tertawa kecil. Buktinya aku bertemu engkau di sini, tapi belum tentu aku adalah pemuda yang dimaksud itu, namun aku yakin pemuda yang dimaksud itu adalah engkau. Buktinya aku tidak bisa membantu apa-apa, karena aku tidak tahu tempat tinggal Bu Simho Atsu, aku yakin Dewi kecapi menatapnya sambil tersenyum lembut. Engkau pasti membantuku kelak, oh Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Itu belum tentu, sebab sebentar lagi kita akan berpisah, aku tahu, Dewi kecapi tersenyum lagi. Tapi aku yakin kita pasti berjumpa kembali kelak, oh, ya Tio Han Leong tersenyum. Kalau begitu, engkau pasti sudah mewarisi ilmu nujung gurumu. Ya, kan aku tidak pernah belajar ilmu nujung, aku cuma menduga-duga saja, sahut Dewi kecapi dan menambahkan. Aku tahu engkau memiliki kepandayan yang amat tinggi oleh karena itu, aku ingin mohon petunjuk. Nona, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Jangan menolak desak Dewi kecapi. Biar bagaimanapun engkau harus memberi petunjuk kepada aku, itu, Tio Han Leong menarik nafas dalam-dalam. Saudara Tio, Dewi kecapi tersenyum. Kalau engkau menolak aku akan marah, loh, Nona, kira bagaimana aku memberi petunjuk kepadamu, tanya Tio Han Leong. Aku akan bersilat dengan tangan kosong, engkau harus memperhatikan, sahut Dewi kecapi. Setelah aku berhenti, engkau harus memberitahukan kepadaku apakah terdapat kesalahan itu, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Dewi kecapi menaruh kecapinya, lalu berjalan ke depan beberapa langkah setelah itu, mulailah ia bersilat tangan kosong. Bukan main kagumnya Tio Han Leong menyaksikan gerakan-gerakan yalah tidak menyangkap Putri Hui itu berkepandaian begitu tinggi. Bagaimana tanya Dewi kecapi seusai bersilat tangan kosong? Apakah terdapat gerakan yang salah gerakanmu begitu cepat, sungguh menyilaukan mataku sahut Tio Han Leong dan melanjutkan, menurutku tiada kesalahan dalam gerakanmu, oh, ya Dewi kecapi tersenyum, lalu duduk di sisi Tio Han Leong. Aku telah memperlihatkan ilmu silatku, kini gilianmu lo aku, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Ayolah desak Dewi kecapi. Jangan terus menolak itu akan menyinggung perasaanku baiklah, Tio Han Leong bangkit berdiri, kemudian mulai bergerak memperlihatkan Kiu Impekut Jiao. Menyaksikan itu, pucatlah wajah Dewi kecapi sebab setiap jurus yang dimainkan Tio Han Leong, justru memecahkan jurus-jurus ilmu silatnya yang diperlihatkannya tadi. Berselang beberapa saat, barulah Tio Han Leong berhenti. Di saat bersamaan, Dewi kecapi langsung mendekatinya dan sekaligus mengayunkan tangannya. Laaak! Aw jerit Tio Han Leong, kemudian menatap Dewi kecapi dengan metel, terbelalak. Kenapa engkau menamparku karena engkau telah menipuku, sahut Dewi kecapi? Apa Tio Han Leong mengerutkan kening? Aku telah menipumu ya, Dewi kecapi manggut-manggut. Engkau berpura-pura memuji ilmu silatku, tapi engkau pula yang memecahkan ilmu silatku. Nah, bukankah engkau telah menipuku nona, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Tadi engkau minta petunjuk, maka aku memberi petunjuk kera memecahkan ilmu silatmu, itu agar engkau berhati-hati menghadapi musuh tangguh. Tapi, engkau malah menampar petiku, engkau sungguh keterlaluan jadi, Dewi kecapi tertegun. Tadi engkau memberi petunjuk kepadaku, sungguh tentu sungguh, kalau begitu, bolehkah engkau mengajarku ilmu silat yang engkau perlihatkan tadi? Ilmu silat yang ku perlihatkan tadi amat ganas, engkau tidak boleh belajar ilmu silat itu, sahut Tio Han Leong Samjel menggelengkan kepala. Oh? Memangnya kenapa? Karena engkau cepat marah dan gampang emosi, buktinya tadi engkau langsung menamparku. Kalau engkau belajar ilmu silat itu, tentunya akan mencelakai orang lain, mendengar itu Dewi kecapi malah tertawa, kemudian menatap Tio Han Leong dalam-dalam sambil berkata, Engkau memang pemuda yang jujur, tidak sia-sia kita bertemu di sini, Aku suka sekali kepadamu, apa Tio Han Leong tertegun? Engkau suka sekali kepadaku ya, Dewi kecapi mengangguk. Kok engkau tampak terkejut? Kenapa sih terus terang, Tio Han Leong memberitahukan. Aku sudah punya tunangan, maka engkau tidak boleh suka padaku, hai 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 Dewi kecapi tertawa geli. Seandainya engkau sudah punya istri aku masih boleh menyukaimu, eh. Engkau, engkau harus tahu, kaum lelaki hui boleh punya istri lebih dari satu, ujar Dewi kecapi memberitahukan. Kalau aku bersedia menjadi istri mudamu, tunanganmu itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, Dewi kecapi, engkau, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong Dewi kecapi tersenyum. Engkau harus tahu aku bukanlah gadis yang cepat marah dan gampang emosi. Tadi aku menamparmu hanya ingin menguji kesabaranmu saja, tak disangka engkau begitu sabar, oh mulut Tio Han Leong ternganga lebar. Dan juga aku pun tidak akan belajar ilmu silat itu. Aku berkata begitu hanya ingin menarik panjang waktu bercakap-cakap denganmu saja, Dewi kecapi menatapnya dengan penuh perhatian. Engkau memang amat tampan dan lemah lembut, pokoknya aku akan bersaing dengan tunanganmu, Nona, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku ingin bertanya, dia atau aku yang lebih cantik? Tanya Dewi kecapi mendadak. Kalian berdua sama-sama cantik, jawab Tio Han Leong dengan jujur. Tapi masing-masing punya keistimewaan, bagaimana keistimewaan kami engkau periang, nakal dan belak-belakan. Dia agak kalem, lembut dan anggun, itulah keistimewaan kalian, Oh Oh Dewi kecapi manggut-manggut. Han Leong, aku masih punya urusan lain, terpaksa harus pergi duluan. Kita pasti berjumpa kembali kelak, Nona harus ingat, aku sudah punya tunangan ujar Tio Han Leong mengingatkan. Maka Nona jangan menaruh hati padaku Oh Dewi kecapi tersenyum. Karena engkau berkata demikian, justru membuatku semakin menaruh hati padamu sampai jumpa Dewi kecapi melesat pergi, sedangkan Tio Han Leong termangu-mangu berdiri di tempat, lama sekali barulah melesat pergi. Tio Han Leong menarik nafas lega, sebab Dewi kecapi telah meninggalkannya. Kalau tidak tentunya ia akan kewalahan menghadapinya. Kini ia melanjutkan perjalanannya menuju kota reja dengan perasaan tenang. Beberapa hari kemudian ia sudah sampai di sebuah desa. Dilihatnya ada sebuah kedai teh di pinggir jalan dan ia segera mampir. Suwan mau minum apa tanya pemilik kedai. Teh saja, sahut Tio Han Leong. Pemilik kedai langsung menyuguhkan teh wangi. Ketika Tio Han Leong baru menghirup tehnya, di saat bersamaan masuk ke dalam seorang pemuda, yang ternyata Ouyang Bun. Wajahnya tampak murung sekali. Saudara Ouyang Bun mari duduk sini seru Tio Han Leong sambil melamaikan tangannya. Begitu melihat Tio Han Leong, wajah Ouyang Bun tampak agak berseri dan segera menyapanya. Saudara Tio, silakan duduk ucap Tio Han Leong dengan ramah. Terima kasih, Ouyang Bun duduk. Pemilik kedai langsung menyuguhkan teh wangi kepada Ouyang Bun. Setelah menghirup teh wangi itu, Ouyang Bun berkata, Saudara Tio, apakah engkau tidak dendam padaku? Kenapa aku harus dendam padamu? Sahut Tio Han Leong lalu menghela nafas panjang. Semua itu telah berlalu, mungkin juga merupakan suatu takdir, maaf ucap Ouyang Bun sambil menetapnya. Engkau bawa ke mana mayat Giyok Chu ke rumahnya di desa Hoan, dan ku makamkan di pekarangan belakang, di sebelah makam kedua orang tuanya, Tio Han Leong memberitahukan. Nasib Giyok Chu memang malang. Kedua orang tuanya dibunuh para anggota Hiat Mopang, sedangkan dia malah bunuh diri. Saudara Tio Ouyang Bun menggeleng-gelengkan kepala. Aku yang bersalah dalam hal ini. Kalau aku tidak menikah dengannya, tentunya tidak ada kejadian tragis itu, engkau tidak bersalah, sebaliknya aku amat kagum kepadamu, ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh. Engkau mau memperistrinya yang dalam keadaan begitu, bahkan amat mencintainya. Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan menyadarkannya, agar tetap hidup berdampingan denganmu, saudara Tio, Ouyang Bun menggeleng-gelengkan kepala. Oh iya, engkau sudah pergi mencari Hiat Mopang sudah, Tio Han Leong mengangguk. Namun aku tidak membunuhnya, karena harus memandang Lanyo yang baik hati itu. Lagi pula, Hiat Mopang menikahkan kalian dengan maksud tujuan yang baik, maka aku tidak membunuhnya, engkau, Ouyang Bun terbelalak. Titik. Engkau mampu mengalahkan Hiat Mopang syukurlah ucap Ouyang Bun gembira. Saudara Ouyang Bun Tio Han Leong memandangnya, seraya bertanya, Kok engkau berada di desa ini, di mana guru dan putrimu, A.A.A.A.A.A.A.H. Ouyang Bun menghela nafas panjang. Guruku terluka dan putriku diculik apa? Tio Han Leong tersentak. Siapa yang melukai gurumu dan menculik putrimu? Bu Sim Ho Atsu, Bu Sim Ho Atsu, Ouyang Bun memberitahukan. Hah Tio Han Leong terkejut. Bu Sim Ho Atsu ya, Ouyang Bun mengangguk. Engkau kenal Bu Sim Ho Atsu tidak kenal, Tio Han Leong menggelengkan kemala. Kok dia melukai gurumu dan menculik putrimu? Guruku dan Bu Sim Ho Atsu adalah musuh besar, namun sudah hampir 20 tahun dia menghilang entah kemana, sahut Ouyang Bun. Sebulan lalu mendadak ia muncul di tempat tinggal guru, kemudian terjadi pertarungan guruku terluka dan kebetulan putriku keluar. Dia tertarik pada putriku, maka menculiknya, Oh Oh Tio Han Leong manggut-manggut. Kalau begitu, putrimu tidak dalam keadaan bahaya oh ya, bagaimana gurumu sudah agak sembuh, sahut Ouyang Bun sambil menghela nafas panjang. Sudah belasan hari aku melakukan perjalanan sungguh kebetulan kita bertemu di sini, engkau sedang mencari Bu Sim Ho Atsu ya. Ketika mau membawa pergi putriku, dia memberitahukan bahwa tempat tinggalnya di gunung Oaye San Gua Cheng Hang Tau. Maka aku menuju ke sana, tak disangka bertemu engkau di sini, saudara Ouyang Bun Tio Han Leong menatapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Percuma engkau ke sana mencari Bu Sim Ho Atsu, maksudmu bagaimana mungkin engkau dapat melawannya aku tahu itu, tapi dia menculik putriku. Biar bagaimanapun aku harus melawannya, urungkan niatmu itu, percuma engkau ke sana ujar Tio Han Leong. Kalau dia tertarik pada putrimu, tentunya akan menerimanya sebagai murid. Nah, bukankah kelap engkau akan berjumpa dengan putrimu memang? Tapi, Ouyang Bun memandangnya. Saudara Tio, aku tahu engkau berkepandaian amat tinggi. Aku, aku ingin mohon bantuanmu, maksudmu aku pergi bersamamu ke Oaye San ya, itu, Tio Han Leong berpikir lama sekali, kemudian mengangguk karena teringat akan cerita Dewi Kecapi tentang Bu Sim Ho Atsu itu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke gunung Oaye San. Terima kasih, saudara Tio. Ucap Ouyang Bun. Terima kasih, sudahlah tidak usah terus mengucapkan terima kasih Tio Han Leong tersenyum. Kita adalah teman, bukan musuh, saudara Tio, Ouyang Bun menundukkan kepala. Saudara Ouyang Bun, engkau jangan merasa tidak enak terhadapku, ujar Tio Han Leong. Urusan itu telah berlalu, lagi pula itu bukan kesalahanmu, engkau sungguh baik, aku jadi malu hati, Ouyang Bun menggeleng gelengkan kepala. Oh ya, ketika aku mulai melakukan perjalanan, aku dengar dalam rimba persilatan telah muncul seorang nenek gila berkepandaian amat tinggi. Dia menamai dirinya Im Sye Popo, nenek alembaka. Im Sye Popo Tio Han Leong heran. Siapa nenek itu entahlah, Ouyang Bun menggelengkan kepala. Aku tidak pernah bertemu nenek gila itu, jadi tidak tahu siapa dia, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Saudara Ouyang, bagaimana kita berangkat sekarang baik, Ouyang Bun mengangguk. Mereka berdua langsung menuju ke gunung Ouyesan menggunakan ilmu ginkang, agar cepat tiba di tempat tujuan. Dua hari kemudian, Tio Han Leong dan Ouyang Bun sudah tiba di gua Cheng Hang Tong di gunung Ouyesan akan tetapi, gua itu kosong tiada penghuninya. Ah ah ah, keluh Ouyang Bun. Bu Simho Atsu pasti telah membawa putriku ke tempat lain NGMM Tio Han Leong mengangguk. Lalu apa rencanamu sekarang aku tetap akan mencari putriku, sahut Ouyang Bun dan kemudian menghela nafas panjang. Tapi entah dibawa kemana putriku? Aku, saudara Ouyang Bun Tio Han Leong menatapnya seraya berkata, Lebih baik engkau pergi ke desa Ouyang Bun ziarah kekuburan istrimu dan kedua orang tuanya, ya, Ouyang Bun mengangguk. Aku memang harus ke sana. Terima kasih atas peringatanmu. Temui Bibi Ah Hiang dan ceritakan tentang dirimu pesan Tio Han Leong sekaligus memberitahukan. Bibi Ah Hiang adalah pembantu yang amat setia, dia tetap tinggal di rumah itu, ya, Ouyang Bun mengangguk. Oh ya kalau engkau bertemu Bu Simho Atsu, haruslah berhati-hati, sebab dia mahir ilmu hitam dan ahli racun Tio Han Leong manggut-manggut, mereka lalu berpisah. Ouyang Bun menuju desa Ho'an, sedangkan Tio Han Leong menuju arah kota raja. Ouyang Bun telah tiba di desa Ho'an sesuai dengan petunjuk penduduk desa. Ia langsung menuju rumah mendiang istrinya. Ah Hiang, pembantu yang setia itu menyambut kedatangannya dengan penuh keheranan. Chuan mau mencari siapa tanyanya. Maaf ucap Ouyang Bun. Aku kemari mau ziarah kuburan Giyok Chu dan kedua orang tuanya, Oh Ah Hiang menatapnya. Chuan siapa aku Ouyang Bun, suami Giyok Chu, Oh Ah Hiang terbelalak. Ternyata Chuan adalah suami Giyok Chu. Mari ikut aku ke halaman belakang. Terima kasih, Ouyang Bun mengikutinya ke halaman belakang. Han Leong yang membawa mayat Giyok Chu kemari, dia, Ah Hiang menceritakan tentang keadaan Tio Han Leong di saat itu, lalu menambahkan. Kalau Wan Lokong Chu tidak muncul, Han Leong pasti mati, aku sudah bertemu Han Leong, Ouyang Bun memberitahukan. Dia telah menutur tentang semua itu, Oh Ah Hiang manggut-manggut. Tak lama mereka sudah sampai di halaman belakang. Begitu melihat kuburan Tan Giyok Chu, Oh Yang Bun langsung berlutut, kemudian menangis terisak-isak. Giyok Chu, Giyok Chu, air mati Ouyang Bun berderai-derai. Semoga engkau tenang di sana, aku pasti baik-baik mengurusi Hwi Sian, tapi, kini dia di tangan Bu Simho Atsu, aku sedang mencarinya. Setelah itu, Oh Yang Bun pun berlutut di hadapan kuburan kedua orang Tua Tan Giyok Chu, lama sekali barulah ia bangkit berdiri. Ah Ah Ah, Oh Yang Bun menghela nafas panjang. Semua kejadian itu bagaikan sebuah mimpi, Chuan Ah Yang menatapnya seraya bertanya. Betulkah Putri Chuan berada di tangan penjahat ya? Oh Yang Bun mengangguk. Aku sedang mencarinya, tapi tidak tahu dia dibawa kemana. Kalau begitu, Ah Yang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin Chuan akan berhasil mencarinya? Aku akan terus-menerus mencarinya, Ujaro Oh Yang Bun. Bibi Ah Yang, aku mohon pamit. Chuan Ah Yang menggelengkan kepala, kemudian mengantarnya sampai di depan rumah. Bibi Ah Yang, sampai jumpa Ujaro Oh Yang Bun, lalu berjalan pergi. Yohan Leong terus melakukan perjalanan ke kota raja. Hari itu dia tiba di sebuah kota, sekaligus bermalam di kota itu pula lah duduk di dalam kamar penginapan, pelayan segera menyuguhkan teh. Pelayan panggil Tio Han Leong ketika pelayan itu mau meninggalkannya. Ya, Chuan, pelayan itu berhenti dan membalikan badannya. Mau pesan apa, Chuan siapa yang tinggal di kamar sebelah tanya Tio Han Leong. Kenapa ada suara tangisan maaf, Chuan jawab pelayan. Aku pun tidak kenal mereka. Kelihatannya anak gadis itu sakit keras, maka kedua wanita itu tampak cemas sekali, oh-oh Tio Han Leong manggut-manggut. Pelayan itu pergi. Tio Han Leong mengerutkan kening, akhirnya ia berjalan keluar menuju ke kamar sebelah. Perlahan-lahan di ketuknya pintu kamar itu, tak lama terdengar suara sahutan dari dalam. Siapa maaf, aku juga tamu sahut Tio Han Leong. Bolehkah aku masuk untuk bercakap-cakap sebentar, tiada sahutan dari dalam, namun kemudian pintu kamar itu terbuka seorang wanita cantik berusia empat puluhan berdiri di situ. Ketika melihat Tio Han Leong, wanita itu tampak tertegun. Siapa anda namaku Tio Han Leong? Pelayan memberitahukan kepadaku bahwa anak gadis yang bersama kalian itu sakit keras. Aku sedikit mengerti ilmu pengobatan, bolehkah aku mencoba memeriksanya? Terima kasih atas maksud baik anda, tapi wanita itu menggeleng-gelengkan kepala. Penyakit yang diderita nona kami, bukan merupakan penyakit biasa. Kami, biar dia coba periksa penyakit siau sui ujar wanita lain, yang duduk di pinggir tempat tidur. Ya, kak, sahut wanita yang berdiri dekat pintu, kemudian mempersilahkan Tio Han Leong masuk. Masuklah terima kasih, ucap Tio Han Leong sambil melangkah ke dalam mendekati anak gadis yang berbaring di tempat tidur, lalu bertanya pada wanita yang duduk di pinggir tempat tidur. Adik kecil ini menderita penyakit apa? Kalau anda tahu ilmu pengobatan, tentunya akan tahu setelah memeriksanya, sahut wanita itu. Kalau begitu, bolehkah aku memeriksanya sekarang? Silakan Tio Han Leong mulai memeriksa anak gadis itu dengan intensif sekali seketika wajahnya tampak serius dan kening tampak berkerut-kerut. Ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang selesai memeriksa anak gadis itu. Bagaimana? Tanya wanita itu tegang. Anda sudah tahu nona kami menderita penyakit apa adik kecil ini tidak sakit? Sahut Tio Han Leong memberitahukan. Dia terkena semacam racun, namun jantungnya masih terlindung oleh semacam obat, maka racun itu belum menyerang ke jantungnya. Akan tetapi, obat yang melindungi jantungnya cuma dapat bertahan beberapa hari lagi setelah itu, adik kecil ini tak akan tertolong. Ah 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 ah. Kedua wanita itu menghela nafas panjang, kemudian berlutut di hadapan Tio Han Leong. Kami mohon Anda menyelamatkan nyawa nona kami, bangunlah sahut Tio Han Leong sambil membangunkan kedua wanita itu. Aku akan berusaha menolongnya, terima kasih, Tuan, ucap kedua wanita itu sambil bangkit berdiri. Adik kecil ini terkena racun yang bukan berasal dari Tionggoan, ujar Tio Han Leong dan menambahkan. Kalau tidak salah, racun itu berasal dari perbatasan Mongolia, dan boleh dikatakan tiada obatnya. Betul, salah seorang wanita itu menangguk. Kami memang bukan orang Tionggoan, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Kebetulan aku membawa obat penawar racun, mudah-mudahan obat itu dapat menawarkan racun yang ada di dalam tubuh adik kecil ini. Tio Han Leong mengeluarkan sebuah botol pualam kecil, kemudian menuang dua butir obat ke tangannya. Ternyata Bu Beng Siang Su yang merambu obat penawar racun itu dari akar dan jaun Soat San Ling Che. Dengan hati-hati sekali kedua butir obat itu dimasukkannya ke dalam mulut anak gadis tersebut, lalu menyuruh salah seorang wanita itu pergi mengambil sebuah baskom. Ya, wanita itu segera pergi mengambil baskom, dan tak segera apa lama ia sudah kembali ke kamar itu dengan membawa sebuah baskom tembaga. Apabila adik kecil ini mau muntah, cepatlah sodorkan baskom itu ke mulutnya pesan Tio Han Leong. Ya, wanita itu mengangguk. Tio Han Leong memandang wajah anak gadis itu yang semula tampak pucat pias, kini sudah agak memerah, dan itu sungguh menghirangkan Tio Han Leong lah segera membangunkan anak gadis itu, agar duduk dan ia pun duduk di belakangnya sepasang telapak tangan Tio Han Leong ditempelkan di punggung anak gadis itu, lalu mengerahkan Kiyu Yang Sinkeng. Berselang beberapa saat kemudian, anak gadis itu kelihatan mau muntah. Wanita yang memegang baskom langsung menyodorkan baskom itu ke mulutnya. Wah-ah-wah-wah-wah-ah, anak gadis itu memuntahkan lendir yang agak kehijau-hijauan. Usai muntah, anak gadis itu membuka matanya perlahan-lahan. Ternyata tadilah dalam keadaan pingsan dan kini sudah tersadar. Bibi-bibi, panggil anak gadis itu Siao Cui, Siao Cui, sahut kedua wanita itu dengan air matu berderai-derai saking gembiranya. Sedangkan Tio Han Leong telah menurunkan sepasang tangannya, lalu meloncat turun sambil tersenyum. Bibi berdua ujarnya memberitahukan. Kini adik kecil ini telah pulih, dia memiliki iwakang yang cukup tinggi, Tuan, mendadak kedua wanita itu berlutut di hadapan Tio Han Leong. Tuan telah menyelamatkannya wanona kami, entah harus bagaimana kami berterima kasih kepada Tuan. Jangan berkata begitu Tio Han Leong tersenyum. Bangunlah kedua wanita itu bangkit berdiri, sedangkan anak gadis itu terus memandang Tio Han Leong. Kakak yang menyelamatkannya watku tanyanya. Tio Han Leong mengangguk. Terima kasih, kakak, ucap anak gadis itu. Aku telah berhutang budi kepada kakak, entah bagaimana aku harus membalasnya adik kecil Tio Han Leong tersenyum lembut. Jangan berkata begitu, aku menolongmu tanpa pamrih, oh anak gadis itu tertawa kecil. Bolehkah aku tahu nama kakak namaku Tio Han Leong? Namamu namaku Sio Cui, nama yang indah puji Tio Han Leong. Adik Sio Cui amat cantik, Sio Cui tersenyum. Kakak sungguh tampan, sudah punya istri belum-belum, tapi sudah punya tunangan, Tio Han Leong memberitahukan. Aku yakin tunangan kakak pasti cantik sekali. Kenapa dia tidak bersama kakak dia tinggal di kota raja? Sekarang aku sedang mau kesana. Oh Sio Cui manggut-manggut. Sayang sekali kami harus segera pulang. Kalau tidak, kami ingin jalan-jalan ke kota raja, adik kecil Tio Han Leong membelainya. Kedua orang tuamu pasti sangat mencemaskanmu, maka kalian harus cepat-cepat pulang. Betul, sahut salah seorang wanita itu, kemudian memandang Tio Han Leong seraya bertanya. Tio Sio Hiup, obat penawar racunmu itu dibuat dari ramuan apa akar dan jaun soat san lingce, Tio Han Leong memberitahukan. Ha'ah mulut kedua wanita itu terengangah lebar. Pantas dapat memunahkan racun itu oh ya, Tadi Sio Hiup menggunakan iwakang apa membantu nona kami mendesak keluar racun itu Kiu Yang Sin Kang, Oh kedua wanita itu manggut-manggut. Tidak disangka Sio Hiup telah memiliki iwakang tingkat tinggi itu. Apakah Sio Hiup yang makan buah soat san lingce itu ya, Tio Han Leong mengangguk. Sio Hiup sungguh beruntung, ujar salah seorang wanita, itu. Sio Hiup masih muda, tapi berkepandayan tinggi dan mahir ilmu pengobatan pula, itu sungguh di luar dugaan bibi berdua pun berkepandayan amat tinggi, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Sio Hiup, kami berdua cuma merupakan pelayan. Kepandayan kami tidak seberapa, bibi berdua terlampau merendahkan diri oh ya, bolahkah aku tahu kalian berdua dari mana kami, kedua wanita itu menggeleng-gelengkan kepala. Maaf, kami tidak bisa memberitahukan mudah-mudahan kelab kita akan berjumpa lagi. Baiklah, Tio Han Leong mangguk-mangguk. Kalau begitu aku mohon diri kakak panggil Sio Cui. Kakak tinggal di mana tanyanya? Aku tinggal di pulau Hanghuang Cepak Hai, Tio Han Leong memberitahukan. Pulau itu jauh sekali, tempat tinggal kami pun jauh sekali, Sio Cui memberitahukan. Di puncak gunung. Kami tidak pernah berhubungan dengan orang luar, oh oh Tio Han Leong tersenyum. Adik kecil, sampai jumpa kelab ya, kakak sahut Sio Cui. Semoga kita berjumpa kembali kelab. Tio Han Leong menatapnya sejenak lalu kembali ke kamarnya dan duduklah tidak habis pikir, siapa sebenarnya Sio Cui dan kedua wanita itu. Bab 53 Busim Hoa Atsu. Seorang pendekta Taosme berwajah dingin dan kaku menuntun seorang gadis kecil memasuki sebuah lembah. Mereka berdua ternyata Busim Hoa Atsu dan Ouyang Huishian, putri Ouyang Bun. Aku tidak mau ikut, aku tidak mau ikut, gadis kecil itu berhenti. Paman pendekta jahat-jahat sekali aku tidak mau ikut, Huishian Busim Hoa Atsu mengerutkan kening. Kalau hari itu aku tidak tertarik padamu, mungkin Tongkai dan ayahmu telah kubunuh. Aku tidak mau menjadi muridmu. Aku tidak mau, Ouyishian terus menggelengkan kepala dan tak mau berjalan sama sekali. Aku benci engkau pendekta jahat, Hihihi Busim Hoa Atsu tertawa terkekeh-kekeh. Aku justru mau mengangkatmu sebagai murid, sekaligus menjadikan dirimu pendekar wanita yang tak terkalahkan. Hihihi, pokoknya aku tidak mau Ouyang Huishian membanting-banting kaki. Tidak mau, Oh Busim Hoa Atsu melotot, kemudian mendadak menarik lengan gadis kecil itu seraya membentak gusar. Ayoh, cepat jalan Busim Hoa Atsu menyerepnya, Namun gadis kecil itu tetap berkeras tidak mau bergerak, bahkan mi ronta-ronta dan mencakar tangan Busim Hoa Atsu. Kurang ajar Busim Hoa Atsu mengayunkan tangannya. La'a'a pipi Ouyang Huishian terkena tamparan keras, membuatnya menjerit kesakitan. Aduh, gadis itu pun menangis dengan air metu bercucuran. Pendeta jahat, kenapa engkau menamparku diam sahut Busim Hoa Atsu membentaknya? Kalau engkau masih tidak mau jalan, aku akan menyeretmu di saat bersamaan, muncullah seorang wanita tua berusia enam puluhan sambil bernyanyi-nyanyi kecil, lalu tertawa-tawa pula. Walau pakaiannya compang-camping, tapi kelihatannya bersih sekali. Ketika melihat Ouyang Huishian menangis, dan melihat Bu Simho Atsu menyeret gadis kecil itu, wajahnya langsung berubah. Hei pendeta busuk, kenapa engkau menyakiti gadis kecil itu? Bentak wanita tua itu sambil mendekati mereka. Busim Hoa Atsu diam saja, namun terus menatapnya dengan penuh perhatian dan kening pun berkerut-kerut. Hai 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 wanita tua itu tertawa. Pendeta busuk, ternyata engkau gagu tetapi berhati jahat. Popo, Nenek, seru Ouyang Huishian. Tolonglah aku, pendeta jahat ini mau membawaku pergi. Hai 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 wanita tua itu tertawa gembira. Betul-betul aku adalah nenekmu, aku harus menolongmu, lah mendekati Ouyang Huishian. Namun mendadak Bu Simho Atsu membentak. Diam di tempat haaah wanita tua itu tampak tersentak. Kemudian memandang Bu Simho Atsu dengan matlah, tak berkedip. Engkau tidak gagu, tapi kenapa tadi tidak mau bicara nenek gembel Bu Simho Atsu menatapnya tajam. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Hihi hi pendeta busuk, kalau aku tidak mau meninggalkan tempat ini, mau apa engkau nenek gembel Bu Simho Atsu mengerutkan kening. Siapa engkau aku bukan nenek gembel sahut wanita tua itu. Aku insie popo, nenek alembaka, Hihi hi, wanita tua itu ternyata Kwe Inlon yang sudah tidak waras, setelah berhasil mempelajari ilmu yang tercantum di dalam kitab pusaka Im Siai Chin Keng. Maka ia pun meninggalkan goa yang di dasar jurang itu dan berkelana dayam keadaan gila. Im Siai Popo Bu Simho Atsu tercengang. Karena tidak pernah mendengar nama julukan tersebut. Betul Im Siai Popo Kwe Inlon tertawa terkekeh-kekeh, kemudian membentak. Pendeta jahat, kenapa engkau menyakiti gadis kecil itu HMM Dengus Bu Simho Atsu dingini ini adalah harusanku, engkau jangan turut campur popo-popo seru awo yang huwisian. Tolong aku-tolong aku, popo hai-hei-hei cucuku yang manis, jangan takut, aku pasti menolongmu sahut Im Siai Popo sambil tertawa cepikikan. Hihihi engkau memang cucuku Im Siai Popo mendekati Bu Simho Atsu. Pendeta itu terus menatapnya dengan tajam, dan mendadak mementak dengan suara yang amat berpengaruh. Engkau harus menuruti semua perintahku suara bentakan itu membuat Im Siai Popo tersentak. Ternyata Bu Simho Atsu mengerahkan ilmu hitam untuk mempengaruhi Im Siai Popo. Akan tetapi, nenek itu hanya tersentak, sama sekali tidak terpengaruh dan sebaliknya malah terus tertawa terkemteh-kekeh. Hihihi aku tidak akan menuruti semua perintahmu ujarnya. Hai pendeta jahat, cepat lepaskan gadis kecil itu. Eh Bu Simho Atsu terperanjat, sebab Im Siai Popo tidak terpengaruh oleh ilmu hitamnya lah terus menatapnya tajam. Kemudian manggut-manggut. Engkau ternyata nenek gila, pantas begitu berani terhadapku pendeta jahat benta Im Siai Popo. Cepat lepaskan gadis kecil itu, kalau tidak, hahaha, Bu Simho Atsu tertawa gelap, akan tetapi mendadak. Laak sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, sehingga ia menjeret kesakitan sambil mengusap pipinya, dan tampak terbelalak pula saking terkejutnya. Aduh, hihaeha Im Siai Popo tertawa. Kalau engkau masih berani menyakiti gadis kecil itu, aku pasti akan menghajarmu lagi. Ayoh cepat lepaskan dia hektometer dengus Bu Simho Atsu, kemudian mendadak menyerangnya dengan secepat kilat dan bertubi-tubi. Hihihi Im Siai Popo tertawa terkekeh-kekeh. Asyik mari kita main-main Im Siai Popo berkelit kesana kemari. Dengan gampang sekali ia menghindari semua serangan itu. Betapa terkejutnya Bu Simho Atsu tidak menyangka Im Siai Popo berkepandaian begitu tinggi. Oleh karena itu, ia mulai mengeluarkan jurus-jurus andalannya untuk menyerang Im Siai Popo. Akan tetapi, nenek itu tetap dapat mengelak sambil tertawa terkekeh-kekeh. Popo seru awo yang hoi sian. Hajar pendepta jahat itu baik, cucuku, sahut Im Siai Popo, lalu balas menyerang Bu Simho Atsu dengan jurus-jurus yang amat aneh. Bukan main terkejutnya Bu Simho Atsu karena serangan-serangan itu tampak kacau balau tapi cepat, nihai dan dasyat sekali. Plak-plak-plak-plak Pipi Bu Simho Atsu tertampar beberapa kali. Aduh jeritnya kesakitanlah terhuyung-huyung ke belakang dengan Pipi membengkap. Hai 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 Im Siai Popo tertawa. Pendepta busuk, Pipi Bu sudah bengkap hai hai hai, nenek gila Bu Simho Atsu menatapnya dengan matu berapi-api. Engkau, mau berkelahi lagi tanya Im Siai Popo sambil mendekatinya. Di saat bersamaan, Bu Simho Atsu merogoh ke dalam bajunya. Ketika Im Siai Popo sudah mendekat, tiba-tiba ia mengibaskan tangannya. Tampak asap yang agak kemerah-merahan mengarah Im Siai Popo. Namun nenek itu tidak berkelit, sebaliknya malah tertawa gembira menyaksikan asap yang amat indah itu. Hai hai hai, mendadak ia terkulai. Ha 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 Bu Simho Atsu tertawa gelap. Im Siai Popo, kini engkau telah terkena Mi Hunsan, racun penyesat Sukma. Oleh karena itu, mulai sekarang engkau sudah di bawah pengaruhku Im Siai Popo diam saja. Ouyang Hoi Sian segera mendekatinya, lalu menarik tangannya seraya berkata, Popo Popo mari kita pergi cucuku, Im Siai Popo menatapnya. Di saat itulah terdengar suara bentakan Bu Simho Atsu. Im Siai Popo cepat tangkap gadis kecil itu ya, sahut Im Siai Popo dan langsung menangkap Ouyang Hoi Sian. Popo Popo, gadis kecil itu mulai menangis dengan air matel bercucuran. Kenapa Popo menurut padanya? Popo tidak mau menolongku lagi cucuku, Im Siai Popo kelihatan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian memegang kepalanya sendiri seraya berkata, Aku, aku harus menuruti semua perintahnya, Bagus, bagus Bu Simho Atsu tertawa gembira. Hahaha mulai sekarang engkau adalah pelayanku, apa yang ku katakan engkau harus menurut ya, Im Siai Popo mengangguk. Gendong gadis kecil itu dan ikut aku perintah Bu Simho Atsu sambil melangkah pergi. Ya, Im Siai Popo segera menggendong Ouyang Hoi Sian, lalu mengikuti pendepak itu menuju gunung Cingsan walau Im Siai Popo Kue Inlon telah terpengaruh Mihun San, sehingga menurut pada Bu Simho Atsu, namun nenek itu tetap menyayangi Ouyang Hoi Sian. Popo jahat ujar gadis kecil itu sambil meronta-ronta dalam gendongan Im Siai Popo. Cepat lepaskan aku cucuku, Im Siai Popo tersenyum lembut. Popo, aku masih ingat Ouyang Hoi Sian memandangnya. Apakah Popo sudah lupa padaku cucuku, Im Siai Popo tampak tercengang. Hai 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 aku sama sekali tidak mengerti maksudmu, tidak mengerti, Popo pernah menjadi ketua hiatmu pang, gadis kecil itu memberitahukan. Namaku Ouyang Hoi Sian, kita bersama tinggal di lembah Pek Yonkok. Apakah Popo sudah lupa hi hai Im Siai Popo tertawa. Cucuku, aku memang sudah lupa hi hai, Popo, bisik Ouyang Hoi Sian. Kita harus cepat-cepat meninggalkan pendepta jahat itu. Hahaha Bu Simho Atsu tertawa gelap. Hui Siam, engkau masih kecil, tapi sudah pandai menghasut. Tapi, itu percuma. Im Siai Popo tidak akan mendengarnya sebab dia cuma mendengar perintahku saja. Engkau jahat sahut Ouyang Hoi Sian jahat sekali. Oh, Ya Bu Simho Atsu tertawa-tawa, tapi mendadak keningnya tampak berkerut. Ternyata ia mendengar suara yang mencurigakan. Tak segera apa lama kemudian, muncul seseorang yang tidak lain adalah Ouyang Bun, Ayah gadis kecil itu. Namun, Bu Simho Atsu langsung menghadangnya. Ouyang Bun bentak pendepa itu dingini hari itu aku tidak membunuhmu, dikarenakan aku tertarik pada putrimu. Tapi kalau hari ini engkau berani bertingkah, nyawamu pasti melayang Bu Simho Atsu, tiba-tiba Ouyang Bun terbelalak. Ternyata ia melihat Kwe Inlon yang menggendong putrinya itu. Ketua Kwe, Hai Hai He Im Sye Popo Kwe Inlon cuma tertawa, sama sekali tidak mengenali Ouyang Bun. Ketua Kwe siapa dia? Ketua Kwe terpukul jatuh ke dalam jurang, tapi Ouyang Bun tidak habis pikir, kemudian berkata dengan penuh harap. Ketua Kwe amat menyayangi Hoi Sian, tolong bawa dia kemari Im Sye Popo diam saja. Di saat itulah Bu Simho Atsu tertawa gelap matanya menata Ouyang Bun seraya berkata, Hahaha nenek itu telah gila, lagi pula dia terkena racun mi hunsan, maka dia cuma menuruti perintahku saja. Hahaha, Bu Simho Atsu, cepat kembalikan putriku mentak Ouyang Bun sambil mengerahkan Iwakang. Kohatannya ia sudah siap bertarung mati-matian melawan pendeta itu. Hektometer dengus Bu Simho Atsu dan mendadak melesat ke sisi Im Sye Popo. Aku akan menjaga gadis kecil ini, cepatlah engkau pergi usir orang itu ya, Im Sye Popo meloncat ke hadapan Ouyang Bun. Pergi cepat pergi ketua Kwe Ouyang Bun memberi hormat. Gadis kecil itu adalah putriku, namanya Hwisian, ayuh benta Im Sye Popo. Cepat pergi aku adalah Ouyang Bun, apakan ketua Kwe sudah lupa tanyanya sambil mengerutkan Kening. Kita tinggal di lembah Pek Yunkok, Ouyang Bun bentak Bu Simho Atsu. Kalau engkau tidak mau pergi, aku akan suruh dia membunuhmu pendeta jahat sahut Ouyang Hoisian. Kalau engkau berani menyuruh Popo itu membunuh ayahku, aku, aku pasti membencimu selama-lamanya. Oh Bu Simho Atsu mengerutkan Kening, kemudian berseru. Im Sye Popo, totok jalan darahnya agar lumpuhnya, Im Sye Popo mengangguk, lalu bergerak laksana kilat menotok jalan darah Ouyang Bun. Ketua Kwe Ouyang Bun berkelit, namun akhirnya tertotok juga sehingga terkula dan tak bergerak lagi. Ayah-ayah, teriak Ouyang Hoisian. Nak, sahut Ouyang Bun sambil memandangnya. Ayah, hahaha Bu Simho Atsu tertawa gelak lalu menarik Ouyang Hoisian meninggalkan tempat itu sekaligus berseru. Im Sye Popo, mari kita pergi nenek itu mengangguk lalu segera menyusul mereka sedangkan Ouyang Bun tetap tergeletak tak bergeraklah terus berteriak-teriak memanggil putrinya. Huisian-huisian, Im Sye Popo menggendong Ouyang Hoisian lagi gadis kecil itu terus menangis dalam gendongannya. Ketika memasuki sebuah lembah, tiba-tiba tampak dua sosok bayangan berkelebat ke arah mereka. Bu Simho Atsu dan Im Sye Popo langsung berhenti. Di saat bersamaan melayang turun dua orang, yaitu seorang lelaki dan seorang wanita berusia empat puluhan. Rupanya mereka berdua adalah sepasang suami istri. Suamiku ujar si perempuan. Bagaimana kalau kita menolong gadis kecil itu? Aku suka padanya, baik. Seng suami manggut-manggut. Hektometer Bu Simho Atsu mendengus dingin. Siapa kalian sungguh berani kalian menghadang kami pendekta sahut lelaki itu? Aku harap engkau sudi melepaskan gadis kecil itu. Hahaha Bu Simho Atsu tertawa gelap kemudian mendadak menatapnya dengan tajam. Ternyata ia mengerahkan ilmu hitam. Engkau harus menuruti perintahku pendekta lelaki itu tersenyum. Ilmu hitamu tidak akan dapat mempengaruhiku. Percuma engkau mengerahkan ilmu hitam itu. Hah Bu Simho Atsu tersentap. Di saat bersamaan, terdengar suara jeritan O yang hoisian. Paman, bibi tolong aku, diam bentak Bu Simho Atsu, lalu memandang lelaki itu seraya berkata, kita bukan musuh. Maka alangkah baiknya kalau kita tidak saling mengganggu hektometer dengus wanita itu dingin engkau menculik gadis kecil. Kebetulan kita bertemu di sini, maka kami harus menyelamatkannya. Oh Bu Simho Atsu tertawa dingin di saat bersamaan, O yang hoisian berseru agak kerisak. Bibi, tolonglah aku pendekta itu jahat sekali. Dia, dia melukai ayahku hingga tak bergerak, jangan cemas, naksahut wanita itu sambil tersenyum. Bibi pasti menolongmu, mendadak wanita itu bergerak cepat sekali menyerang Bu Simho Atsu. Itu sungguh mengejutkan pendekta tersebut, namun ia masih sempat berkelit. Di saat Bu Simho Atsu berkelit, di saat itu pula wanita tersebut menyerangnya lagi, membuat pendekta itu kelapakan. Wanita sialan caci Bu Simho Atsu dan berseru, insie popo, cepat, ternyata Bu Simho Atsu ingin minta bantuan nenek itu, namun wanita yang menyerangnya sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya lah mempergencar serangannya. Belasan jurus kemudian, wanita tersebut berhasil menotok jalan darah Giyok Tiong Hiat dan Cikiong Hiat di dada Bu Simho Atsu, sehingga membuat pendekta itu terkulai dan dadanya terasa sakit sekali. Cepat suruh nenek itu melepaskan gadis kecil yang digendongnya bentak wanita tersebut. Hektometer dengus Bu Simho Atsu. Kalau begitu, wanita itu tertawa dingin. Aku terpaksa harus memusnahkan kepandayan muha air muka Bu Simho Atsu langsung berubah. Engkau, nan cepatlah suruh dia melepaskan gadis kecil itu bentak wanita tersebut. Kalau tidak, Bu Simho Atsu menghela nafas panjang. Insie popo, lepaskan gadis kecil itu serunya kemudian. Nenek itu mengangguk sekaligus menurunkan Ouyang Hoi Siam gadis kecil itu segera berlari menghampiri wanita tersebut. Terima kasih, Bibi, ucapnya. MGMM wanita itu manggut-manggut dan langsung menggendong Ouyang Hoi Siam. Suamiku, mari kita pergi serunya kepada lelaki yang berdiri di sampingnya. Lelaki itu mengangguk mereka lalu melesat pergi. Bu Simho Atsu memandang mereka dengan metu berapi-api, sedangkan Insie popo malah tertawa terkekeh-kekeh. Hihihi, diam bentak Bu Simho Atsu. Insie popo langsung diam. Kini gadis kecil itu tidak bersamaku lagi, aku pun tidak usah ke gunung Cingsan, gumam Bu Simho Atsu. Kalau begitu, aku harus membawa Insie popo pergi mencari Tio Haniliong. Dia membunuh Leng-Leng Ho Atsu adik seperguruanku, kemudian ia memandang Insie popo. Insie popo, mari ikut aku ajaknya. Ya, sahut nenek itu Bu Simho Atsu melesat pergi. Insie popo pun melesat pergi mengikutinya. Sementara itu, sepasang suami istri yang menyelamatkan Ouyang Hoi Sian terus melesat pergi menggunakan ginkang selang beberapa saat. Barulah mereka berhenti lalu duduk di bawah sebuah pohon. Anak manis, tanya wanita itu setelah menurunkan Ouyang Hoi Sian ke bawah. Siapa engkau dan siapa kedua orang tuamu namaku Ouyang Hoi Sian, jawab gadis kecil itu memberitahukan. Ayahku bernama Oung Teng Bun, ibuku sudah meninggal, o-oh wanita itu manggut-manggut. Kenapa pendeta jahat dan nenek gila itu menculikmu? Pendeta jahat itu melukai kakek OEY, Ouyang Hoi Sian menutur tentang kejadian itu, kemudian menambahkan. Nenek itu terkena racun, maka menuruti semua perintah pendeta jahat itu, NGMM wanita itu manggut-manggut dan memberitahukan. Sebelum terkena racun, nenek itu memang sudah gila bibi, aku kenal nenek itu, Ujaro Ouyang Hoi Sian dan memberitahukan tentang Kwe Emelon, bahkan juga memberitahukan tentang ayahnya yang gagal menyelamatkannya. Wanita itu manggut-manggut ketika mendengar penuturan Oung Teng Yang Hoi Sian. Kami tidak tahu ayahmu berada di mana, maka tidak bisa mengantarmu ke sana oleh karena itu, bagaimana kalau engkau ikut kami saja tanyanya. Bibi dan paman bukan orang jahat kan tanya Ouyang Hoi Sian mendadak sambil memandang mereka suami istri itu saling memandang, lalu tersenyum seraya berkata dengan lembut sekali. Kami bukan orang jahat, percayalah wanita itu menambahkan. Kami pun punya satu anak perempuan berusia 11 tahun, Ouyang Hoi Sian tampak gembira. Di mana kakak itu kami datang di Tionggoan ini justru menyusul putri kami itu, sahut wanita tersebut. Dua pelayan kami mendampinginya, namun, entah berada di mana mereka sekarang, kenapa bibi dan paman tidak mendampinginya tanya Ouyang Hoi Sian. Kami pikir, sahut wanita itu. Cukup kedua pelayan kami mendampinginya Ohya, putri kami bernama Siaw Cui. Aku bernama Li Hang Suan, suamiku bernama Kamek Tian. Kami datang dari Gunung Altai, dekat terbatasan Mongolia Siaw Cui terkena racun, kakak Siaw Cui terkena racun. Ouyang Hoi Sian terkejut. Kenapa bibi tidak mengobatinya? A-a-a-a, Li Hang Suan menghela nafas panjang. Kami tidak punya obat penawar racun itu, maka terpaksa menyuruh kedua pelayan itu membawa Siaw Cui ke Tionggoan menemui tabib yang terkenal. Karena sudah hampir dua bulan mereka belum pulang, maka kami menyusul, tapi kami tidak berhasil menemukan mereka, ujar Kamek Tian sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka entah berada di mana sekarang, kami pun tidak tahu bagaimana keadaan Siaw Cui. Di saat bersamaan, tampak tiga sosok bayangan berkelebat ke arah mereka seketika juga Kamek Tian dan Li Hang Suan bangkit berdiri dan terdengarlah suara seruan yang ngeri yang gembira. Ayah ibu Siaw Cui Siaw Cui betapa gembiranya Kamek Tian dan Li Hang Suan, sebab yang muncul itu ternyata putri kesayangan mereka bersama KC dua pelayan itu. Ayah ibu Siaw Cui langsung mendekap di dada ibunya, sedangkan kedua pelayan itu segera memberi hormat kepada mereka. Tuan, Nyonya, Yan Yan, tanya Kamek Tian, bagaimana keadaan Siaw Cui? Apakah kalian sudah berhasil menemukan tabib yang terkenal Tuan? Kami tidak berhasil menemukan tabib yang terkenal, tapi kini Nona telah sembuh, Yan Yan, pelayan itu memberi tahukan. Racun yang ada di dalam tubuh Nona telah punah, Loh Kamek Tian heran. Kenapa bisa begitu ketika kami menginap di sebuah penginapan, seorang pemuda, Yan Yan menutur tentang Tio Han Leong yang menyembuhkan Siaw Cui dan menambahkan. Obat itu dibuat dari daun dan akar Soat San Ling Che. Kemudian pemuda itu pun menyalurkan iwakangnya ke dalam tubuh Nona, maka Nona begitu cepat pulih, Oh Kamek Tian tampak tercengang. Siapa pemuda itu tanya Li Hang Suan sambil membelai-belai putrinya. Tio Han Leong, sahut Yan Yan memberi tahukan. Kelihatannya dia berkepandayan tinggi, bahkan juga mahir ilmu pengobatan, Oh Oh Li Hang Suan mangguk-manggut. Syukurlah kini Siaw Cui telah pulih. Kita segera pulang ke gunung Ngai Tai, kedua pelayan itu mengangguk. Di saat itulah Kam Siaw Cui bertanya, Ibu, siapa adik itu Siaw Cui? Li Hang Suan sambil tersenyum. Dia bernama Oh Yang Hui Sian. Ibu akan mengajaknya ke tempat tinggal kita, asik seru Kam Siaw Cui gembira. Adik Hui Sian, aku senang sekali berteman denganmu, kakak Oh Yang Hui Sian sambil tersenyum. Aku pun senang sekali, ibu, bagaimana adik Hui Sian bisa bersama ibu dan ayah tanya Kam Siaw Cui. Hui Sian ditangkap pendepta jahat, maka ibu menolongnya, jawab Li Hang Suan. Karena tidak lau di mana ayahnya, jadi dia harus ikut kita, bagus Kam Siaw Cui tertawa girang. Aku punya teman menak, Li Hang Suan menatapnya lembut. Kalau kalian tidak kebetulan bertemu Tio Han Liong, entah bagaimana nasibmu ibu, Kam Siaw Cui memberitahukan. Kakak Tio itu tampan sekali, aku suka sekali padanya, Oh Li Hang Suan tersenyum. Namun sayang, ibu dan ayahmu belum membalas budi pertolongannya itu, ibu, ujar Kam Siaw Cui. Kakak Tio tidak menghendaki kita membalas budinya. Dia seorang pendekar yang gagah dan berhati bajik, sayang sekali, Kamek Tian menggeleng-gelengkan kepala. Entah kapan ayah dan ibumu akan bertemu Tio Han Liong ayah, bagaimana kalau kita pergi mencari kakak Tio tanya Kam Siaw Cui mendadak. Itu tidak bisa, sebab kita harus segera pulang, jawab Kamek Tian dan menambahkan, lagi pula aliran kita tidak pernah berkecimpung dalam rimba perselatan Tionggoan, tapi kita cuma mencari kakak Tio, bukan bermaksud berkecimpung dalam rimba perselatan Tionggoan. Itu, itu tidak melanggar peraturan, bukan memang, Kamek Tian manggut-manggut. Namun kita tidak usah pergi mencari Tio Han Liong. Kalau berjodoh kita pasti akan berjumpa kelak, yah, ayah Kam Siaw Cui menggeleng-gelengkan kepala. Kita berada di gunung Ngai Tai, bagaimana mungkin akan berjumpa kembali dengan kakak Tio Li Hang Suan tersenyum lembut. Nak, kita harus segera pulang. Kini engkau sudah punya teman men, engkau masih tidak gembira-gembira sekali, ujar Kam Siaw Cui lalu bertanya kepada Ooyang Hoi Sian. Adik Hoi Sian, engkau senang ikut kami ke gunung Ngai Tai Senang, tapi, Ooyang Hoi Sian menundukan kepala. Ayahku entah berada di mana sekarang, Hoi Sian, Li Hang Suan memegang bahunya Seraya berkata, setelah engkau dewasa, engkau boleh pulang ke Tionggoan mencari ayahmu, yah, bibi, Ooyang Hoi Sian mengangguk. Nah, kita berangkat sekarang ujar Kamek Tian. Yen-yen, gendong Hoi Sian ya, Suan pelayan itu segera menggendong Ooyang Hoi Sian. Li Hang Suan menggandeng tangan putrinya, kemudian melesat pergi diikuti Kamek Tian dan lainnya. Ternyata mereka menggunakan ilmu gendang. Bagaimana keadaan Ooyang Bun yang tertotok jalan darahnya lah masih tergeletak di tempat itu tak bergerak sama sekali, namun mulutnya dapat mengeluarkan suara rintihan. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Hui Sian, mendadak sosok bayangan berkelebat ke arahnya. Bayangan itu ternyata seorang gadis yang cantik jelita, tangannya membawa sebuah kecapi. Eh gadis yang ternyata Dewi Kecapi itu mengerutkan kening. Kenapa Anda merintih-rintih? Apakah Anda terluka jalan darahku tertotok? Maka aku tak bisa bergerak sama sekali, Ooyang Bun memberitahukan. Nona, tolong buka jalan darahku. Dewi Kecapi menatapnya tajam sejenak kemudian ia manggut-manggut, sekaligus menjulurkan tangannya untuk membebaskan jalan darah Ooyang Bun yang tertotok itu. A-a-a-ah, Ooyang Bun menarik nafas dalam-dalam setelah itu badannya mulai bergerak. Terima kasih, Nona, ucapnya. Siapa Anda tanya Dewi Kecapi? Namaku Ooyang Bun, sahutnya lalu bertanya. Bolahkah aku tahu siapa Nona aku Dewi Kecapi? Juga adalah Putri Sukuhui, H-a-a-ah yang bun terkejut dan segera memberi hormat. Ternyata Nona Putri Sukuhui. Tapi kenapa Nona berada di Tionggoan? Aku mencari seseorang, sahut Dewi Kecapi sambil menatapnya. Kenapa engkau berada di sini dan siapa yang menotok jalan darahmu? Aku mencari Putriku yang diculik orang, tapi malah aku dilumpuhkan. Ooyang Bun menggeleng-gelengkan kepala. Mereka telah membawa pergi Putriku. Kalau Nona tidak muncul, mungkin aku akan dimangsa binatang buas. Siapa yang menculik Putrimu, Busim Hoat Su, apa Dewi Kecapi tersentak? Busim Hoat Su yang menculik Putrimu ya, Ooyang Bun mengangguk dengan wajah murung. Entah dibawa kemana Putriku, heto meter dengus Dewi Kecapi. Busim Hoat Su, kemana engkau pergi, aku pasti memburumu Nona. Ooyang Bun menatapnya dengan heran. Nona punya dendam dengan Busim Hoat Su itu ya, Dewi Kecapi mengangguk. Dia membunuh kedua orang tuaku, maka aku harus menuntut balas kepadanya. Tapi, Ooyang Bun menghela nafas panjang. Busim Hoat Su berkepandayan tinggi, bahkan kini ditambahin si Epopo yang kepandayanya lebih tinggi. Oleh karena itu, sulit bagi Nona untuk menuntut balas, siapa Emsie Popo itu. Emsie Popo bernama Kwe Emelon, tutur Ooyang Bun tentang itu. Kini dia telah gila dan dibawah pengaruh Busim Hoat Su, MGMM Dewi Kecapi mangguk-mangguk. Oh ya mereka menuju ke arah mana, tutur Ooyang Bun menunjuk ke arah mereka pergi. Nona harus berhati-hati, sebab Busim Hoat Sumahir ilmu hitam terima kasih, ucap Dewi Kecapi, kemudian melesat pergi. Sampai jumpa, Ooyang Bun berdiri termangu-mangu, lama sekali barulah melesat pergi mengikuti arah itu pula. Bab 54 Anwok Kong Cu bertemu Dewi Kecapi. Anwok Kong Cu duduk melamun dekat taman bunga. Wajahnya tampak muram sekali, kelihatannya ada sesuatu yang keganjek dalam hatinya. Kemudian ia pun menghela nafas panjang. Kong Cu Lan Lan, daya yang pribadinya menghampirinya. Kenapa Kong Cu duduk melamun di sini? Anwok Kong Cu menghela nafas panjang lagi. Lan Lan, sudah dua bulan lebih, maksud Kong Cu? Chuan Muda Tio tanya Lan Lan dengan suara rendah. Ya, Anwok Kong Cu mengangguk. Sudah dua bulan lebih dia pergi, tapi kenapa belum kembali Kong Cu harus sabar, hibur Lan Lan. Aku yakin tidak lama lagi Chuan Muda Tio akan kembali, Lan Lan, Anwok Kong Cu mengjeleng-gelengkan kepala. Aku harus pergi mencarinya, Kong Cu Lan Lan terperanjat. Itu, jangan khawatir, Lan Lan Anwok Kong Cu tersenyum. Aku pasti akan minta izin kepada ayah, Oh Oh Lan Lan menarik nafas lega. Tadi aku kira Kong Cu akan pergi begitu saja, tentu tidak. Bagaimana mungkin aku membuat cemas ayahku sahutan Lok Kong Cu. Tapi, Lan Lan menatapnya seraya bertanya, Bagaimana kalau yang mulia tidak mengizinkannya? Itu tidak mungkin, jawaban Lok Kong Cu yakin. Ayahku pasti memberi izin, aku percaya itu, mudah-mudahan begitu ucap Lan Lan. Anwok Kong Cu bangkit berdiri, lalu pergi ke istana Cugoan Ciyang. Kebetulan kaisar itu sedang duduk santai di ruang istirahat sambil menikmati teh wangi. Perlahan-lahan Anwok Kong Cu mendekatinya. Ananda memberi hormat kepada ayah anda, ucap Anwok Kong Cu sambil memberi hormat. Oh, ayah ceng Cugoan Ciyang tersenyum. Duduklah terima kasih, ayah anda, Anwok Kong Cu duduk. Ananda, ada apa? Katakanlah ananda ingin pergi mencari Han Leong. Mohon ayah anda mengizinkan ananda ujar Anwok Kong Cu dengan kepala tertunduk. Kenapa engkau harus pergi mencarinya? Tanya Cugoan Ciyang. Bukankah ya akan kembali kemari sudah dua bulan lebih, tapi dia masih belum kembali. Maka, aku ingin pergi mencarinya, nak Cugoan Ciyang menatapnya. Kenapa engkau tidak bisa sabar menunggu? Lagipul engkau mau kacih mana cari dia ananda akan ke Tibet, dia pasti berada di sana, nak Cugoan Ciyang menggeleng-gelengkan kepala. Kalaupun ayah melarang, engkau juga pasti akan pergi oleh karena itu, lebih baik ayah mengizinkanmu. Ya, kan?